Masih dalam sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Rahman Arifin, jaksa menyebut ia takut dan gemetar saat melihat rekaman CCTV tak sesuai dengan skenario penembakan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua terungkap, anak buah Sambo tahu cerita pembunuhan Yosua awalnya dari cerita Sambo. Sebelumnya mereka mengetahui bahwa Yosua sudah tewas saat Sambo datang ke rumah dinas. Namun saat menonton ulang rekaman CCTV yang mengarah ke rumah Sambo, mereka akhirnya tahu Sambo tiba sebelum pembunuhan. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin hanya menunduk dan tak berani menatap Ferdi Sambo. Peristiwa ini terjadi setelah Arif melihat Yosua masih hidup di rekaman CCTV. Jaksa menyebut Arif Rahman dan Hendra Kurniawan menemui Sambo untuk menyampaikan apa yang dilihat di CCTV. Sambo pun memerintahkan Arif untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV. Melihat Arif yang tidak berani melihat dirinya, Sambo sambil menitikan air mata menyebut hal ini dilakukan demi istrinya. Jaksa menyebut tangisan Sambo kemudian membuat Hendra luluh dan membujuk Arif untuk percaya. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Ndrah, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, Sudah Rif, kita percaya saja. Sudah Rif, kita percaya saja.